Kemarin tuh kan kalian banyak yang nanyain di live tiktok aku Oh ini udah lalu Nah kalian kan banyak yang nanyain di live tiktok aku Ini kenapa sih Coy? Mengganggu anjir Nah gue isinya sih aku Ngumatuk terus Ngumatuk terus Ngumatuk Kropo Hai gengs balik lagi ke Yums Aquatic Hari ini aku mau bikin aquascape Ini kalian kan banyak yang nanyain di tiktok aku Kak gimana sih setting aquascape untuk cara rata? Nah umpung aku sebenernya tadi mau bikin Terus aku keinget mau bikin portennya Sekalian buat kalian Stay tuned ya Oke langsung aja Ini aku mau jelasin dulu Tank yang aku pake ini Ukuran panjang kali lebarnya itu 30 Terus tingginya 25 Nah terus nanti ini Aku mau pake Pasir malang hitam Jadi enaknya buat apa ya Jadi nanti ikannya Yang cocok sama pasir malang hitam Apa Cuy? Awaranti Awaranti Nah boleh deh Nah karena kelamaan gengs Ini langsung aku Aku tuang semua aja ya Nah terus ini kalo udah masuk semua Kita ratain Ini ratain pake pangan aja ya Tenang juga ya Nah Pokoknya kalian setting lah Sesuka kalian Serapi kalian Oke ini kita ratain dulu ya Ini aku suka kalo ngesetting aquascape itu Aku giniin Jadi ini Yang ini agak rendah Terus ketinggi Kalian juga kan kalo misalnya di kamera Biar keliatan Kalau misalnya ini udah rapi Kalian bisa masukin bahan-bahan aquascape Kayak kayunya Terus batu-batu Sama tanamannya Nah Nah ini udah dirapiin ya Aku mau pake kayu Santigi Santigi Santika Nama kulan Gak tau lah ini pokoknya Kayu apa ya Yang kalo misalnya kalian tau Comment aja lah di bawah Ini aku pake kayunya itu Unik ya Aku emang pilih Ini bentuknya Jadi melambangkan Yups aqua tea Mantap Nih kita taro di tengah Aku suka kalo misalnya setting aquascape itu Point of viewnya di tengah Jadi ikannya tuh keliatan cantik gitu loh Kalo misalnya berenang di depannya sini Ini kita rapiin biar kayunya tuh bisa berbeda Tegak Oke Kalo udah kayak gini Ini aku mau kasih batu-batuan Untuk mempercantik aquascape ini Nih bentar ya Dia harus dipegang Karena dia tidak kuat Cukup kuat Untuk berdiri Nah ini batunya tuh aku pake Batu ini tuh Coba dilihatin kesini coy Nah ini batunya batu kali bukan sih Ini aku kalo ngomongnya batu kali Soalnya berpori-pori gitu loh Terus bulut-bulut besar Ini ciri khasnya batu kali Tapi aku beli Gak ngambil dikasih Kalian kalo misalnya Maleseri sendiri Beli aja guys Banyak kok dijual Ini aku setting kayak gini Kalian bisa tiru Tiru Plok ketip-plok kayak gini Gak apa-apa Tapi kalo misalnya kalian mau Explore Ya gak apa-apa juga Sesuka kalian Ini Ini penuh Konsentrasi yang tinggi ya Jadi sorry kalo misalnya aku kadang Gak jelasin ke kalian Nah kalo misalnya udah kalian setting kayak gini Batu-batunya Ini kan masih banyak nih Rongga-rongga yang kosong Ini bisa kalian isi Jadi kan kita tuh mau kasih Buat aquascape ikan cana Nah kalo misalnya ini masih ada rongga kosongnya Mereka tuh rawan sembunyi Masuk ke dalam sini Soalnya itu kan Ikan cana itu Ya sama kan Ya sama ikan gabus Jadi dia tuh suka Suka masuk ke dalam Tanah Jadi dia itu Menggali Masuk ke dalamnya Jadi ini Kalo misalnya ada yang Golong-golong Itu kalian Fill in Wih Gaya banget Kalian Tutup pake pasirnya Jadi dia gak bisa sembunyi Terus Kalo misalnya Buat aquascape Untuk ikan cana Usahain lah Kalian itu Bikinnya Yang gak banyak tempat persembunyiannya Kenapa? Soalnya tuh Kalo misalnya ikan kalian Belum settle ya Dia itu kan Sukanya Diem gitu ya Di bawah Terus Bingung cari tempat persembunyian Nah ini Kalo misalnya Kalian mau bikin Aquascape Untuk ikan cana Usahakan Pilih Pilih material Bahan aquascape-nya itu Yang Dia itu gak banyak Tempat untuk Bersembunyi Kayak Sembunyi ke dalam Misalnya ini ada kayak goanya Nanti kalian gak bisa lihat Ikannya kalian itu Dimana Terus Kalian juga gak bisa Nge-progress Mentalnya gitu Soalnya dia baik Semininya Nah kalo misalnya Udah kalian rapiin Pasir Batu Sama kayunya Ini kan Sebenernya kurang Ijo-ijo aja nih Kurang tanemannya Nah Habis ini kita masukin tanemannya Tapi Sebelum kalian masukin tanemannya Ini tuh kalian Jangan kasih Pas masukin tanemannya itu Jangan keringan kayak gini ya Jadi itu Harus ditambahin air sedikit Fungsinya itu Biar tanemannya gak kering Soalnya kan kalian lama tuh Nyocokinnya Mau ditaruh gimana Nah ini aku tunjukin Ngasih airnya itu segimana Pertama-tama Biar gak ngehancurin Tatanan yang udah Kalian set up Ini dikasih dulu ya Alas Jadi ini tuh fungsinya Biar Yang kalian tata itu Gak Kelari Kemana-mana Biasanya itu Temen-temen yang lain Aquascriptor yang lain Aku kan abal-abal Nah Kalau temen-temen yang lain Itu pakenya Plastik Tapi sebenernya Kalian bisa pake apapun Asalkan Dia itu Fungsinya Mengurangi tekanan airnya Nah Pas kalian Masukin airnya Ngisi airnya itu Juga Isi pelan-pelan Kayak gini Nah Ini aku tunjukin Isinya tuh harus Gimana sih Pokoknya itu Nutupin Bagian akarnya Sama bagian Batangnya itu Sedikit lah Biar gak kering-kering Banget gitu Nanti Kalau misalnya Gak diisi air Rawan Tanemannya itu Udah keburu kuning Duluan gitu loh Kan jelek Bentar Aku mau misingnya Disitu Jadi Agak aku tinggiin Sedikit ya Sedikit lagi Oke Cukup Kalau misingnya Udah dirasa cukup Ini Diambil lagi Tuh Kalau misalnya Kalian pake ini Lihat Ini rapi kan Pasirnya Yang udah Ditata Kalau misalnya Gak pake ini Ini pasti bakalan Bolong deh Karena kena Tekanan airnya Nah Taneman Yang mau aku pake Kalian pasti Udah sering Ngelihat di Konten aku Dan selalu Kalian tanyakan Oh gak tau ya Kenapa kalian nanyain Apa karena Tanemannya lucu Nah Ini aku pake Taneman Sejenis rumput Kalian bisa cari Ini namanya Tanaman Valisneria Nah Dia itu jenisnya Ada dua Ada yang lurus Sama ada yang keriting Nah Kalau aku pakenya Yang lurus Karena kebetulan Adanya Mamang yang jualnya Yang lurus Ini aku mau taruh Disini Mau aku Selain Di antara Kebatuan ini Ini juga Aku mau kasih Sedikit tips Buat kalian Yang gak ada Capitannya Aquastive Biasanya kan Harusnya pake Capitan aquastive Sebenernya kok ada Tapi aku males Nambilnya Nih Caranya itu Taruh akarnya Di atas Pasirnya Terus Ini kalian dorong Pake ujung jari kalian Dimasukin Kayak Gak apa-apa ya Kalian rapi-rapiin aja Sambil Kalian bayangin lah Kira-kira Nanti Kalian mau Desainan Aquastive Kalian itu Kayak gimana Nah ini Biasanya itu Kalau pas kalian Masukin kayak gini Kalian datang kayak gini Pasti itu Pasirnya kan Bakal keluar kemana-mana Nah nanti Kalau misalnya Pas Gak kalian rapiin Ini tuh Rawan ngangkat lagi Tumbuhannya Nah ini Kita isi Kita ambil Pasir-pasirannya Nah ini kita rapiin dulu Tadi kan aku Ngerapiin Bagian tanemannya ini Ini kalian make sure Biar tanemannya tuh Gak ngangkat Pas udah diisi air full Soalnya kan tekanan airnya tuh Bakalan Tinggi Ini kalau misalnya Gak kalian kasih pemberat Bakalan Berenang ke atas-atasnya Oke Aku mau tambahin Satu lagi Biar cantik Nih aku taruh di sebelah sini ya Kalau udah jadi kayak gini Ini bakalan kita isi full airnya Mungkin nanti aku skip aja ya Biar udah langsung Full airnya Soalnya kan bakalan lama banget Kalau misalnya nungguin Ngisi air fullnya Nah ini hasil Jadi aku skipnya Tadi udah set up Ini aku masukin auranti disini Ini emang Sedikit agak berubah ya Disananya Soalnya kan Pas masukin air fullnya Itu aku rapihin lagi Biar tatanannya cantik Soalnya kan aku juga Ngeset upnya itu dari belakang Gak keliatan dari depan kan Jadi tadi aku benerin dulu Dari depan Jadi ya cakep nih ha Kayak gini Nah Kalau misalnya Aku skip itu Juga cantik kan Kalau misalnya dikasih ikan cana Nah Ini Udah aku benerin Tatanannya Pasir-pasirnya itu Yang Dia Biar gak ada Tempat persembunyian Untuk ikan cananya Berhubung Aurantiku itu Udah Settle Jadi dia udah Mau keliling Di Tengnya Gak melulu di bawah Ini Aman Kalau misalnya Kalian Kalian masih Ada bolong-bolongnya Tapi kalau misalnya Ikan cana kalian itu Masih belum settle Aku saranin Jangan kasih hiasan Yang Banyak tempat persembunyiannya Soalnya Ikannya tuh Bakalan Sebunyi aja Di antara Bola-duanya itu Nah Tapi kalau misalnya dia Sebunyi Kalian itu gak bisa melihat tuh Gak bisa melihat ikannya Nah itu tadi tutorial Bipin aquascape Minimal salaius akuatik Kalian juga bisa Terima kasih Lampu kayak gini Ini lampu LED Jadi Furnya kan makin Kelihatan cantik Daripada Bala lampunya Kelihatannya Kayak Kurang Cemerlang Nah Kalau misalnya Kayak gini Aku lagi gabut gitu Aku suka utik-utik Tengku Terus aku bikin Aku kasih kayak gini Bikin akuascape Kayak gini Itu juga Bikin Bisa bikin Kalian itu Refresing Jadi apa sih Namanya gini Nah Kalau misalnya Kalian jenuh Di rumah Kalian Ngeliat kayak gini Itu kayak Kayak di pantai Gak juga sih Nah Makasih banget Kudah nontonin Kudah-kudah Kudah hari ini Terus Dukung aku Bikin konten-konten Biar aku tuh Rajin update-nya Terus Terus Jangan lupa Subscribe Like Dan share Terus Comment di bawah juga ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.